Gubernur Jabar Ritwan Kamil menantang Presiden Jokowi bermain lato-lato saat menyapa pedagang dan anak-anak di pasar tradisional. Seorang anak berkaos hitam terlebih dahulu memperlihatkan cara bermain lato-lato ke Presiden Jokowi. Jokowi pun meminjam lato-lato dan mencoba memainkannya. Hasilnya Jokowi sama sekali tidak bisa bermain. Aksi Jokowi sontak mengundang tawa banyak orang. Games tradisional lato-lato kembali viral dan dimainkan banyak anak-anak di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara. Tak sekadar permainan, banyak pihak bahkan membuat kompetisi lato-lato. Permainan lato-lato sebenarnya sudah ada sejak 1990-an, yang diambil dari kata bugis makasar bermakna bunyi benturan. Perlu Anda tahu, permainan lato-lato bukan berasal dari Indonesia. Di luar negeri permainan ini disebut Clackers Bowl yang populer pada tahun 1960-an.